Alhamdulillah wassalatu wassalat rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala Wa syadu an la ilaha illallah wa hadahulah syarifalah Wa syadu anna muhammad an abduhu wa rasuluh amma ba'ad Masyarakat muslimin wa muslimat rahmatullah Termasuk bukti kecintaan seorang muslim terhadap saudaranya Adalah menjaga perasaan saudaranya Lihat bagaimana dahulu Apa yang dikisahkan oleh sahabat Malik dan Khawiris Ketika beliau dengan beberapa temannya Datang ke majelis Rasulullah s.a.w Beliau dengan teman-temannya yang masih muda yang terbayar Tinggal di sisi Rasulullah selama 20 hari 20 malam Tentu waktu yang sebenarnya untuk walau ilmu menimba ilmu itu Waktu yang sebenarnya Tapi karena memang rumah mereka sebenarnya tidak jauh banget Kemudian mereka juga sudah rindu kepada keluarganya Rasul s.a.w. tidak ingin menggerakkan mereka Kalau ingin pulang bertemu keluarganya tidak menggerakkan silahkan Jadi Rasul s.a.w. mereka dengan nasihat Tapi Rasul s.a.w. mereka dengan nasihat Untuk menerakan ilmu yang sudah diterap pulanglah kalian menuju keluarga kalian dan adari mereka ini dalam rangka menebarkan ilmu yang selama ini diserap oleh mereka karena ketika ilmu itu menebar kebaikan akan merata kecilakan dengan sisi Allah akan berkurang tidak sedikit ya orang melakukan kekeliruan, kemaaf jatah silahkan kebodohan adikata dia tahu ini haram adikata dia ngerti bahwa ini dilarang dia akan menjauh dia akan meninggalkan sehingga diantara faedah nasyurunaib ini menebarkan ilmu kebaikan itu menebar kalau kebaikan menebar maka ahlur khair orang-orang yang baik itu diatas amin orang-orang yang punya niatan yang jahat, ya mereka mereka akan pikir-pikir yang melakukan kejahatan akan bersebunyi akan meminimalisir ruang geraknya orang-orang yang jahat diantara bentuk menjajah perasaan orang lain seperti tersebut dalam hadis buhari dan muslim hadis tentang seorang nabi jahulu ketika membawa pasukannya untuk berjihad nabi tersebut sebelum berangkat dengan pasukannya mau dipesat itu seorang sudah menikah dengan seorang wanita dan dia ingin membina keluarga artinya dia sudah nikah tapi belum dukun belum apa kambur orang yang baru nikah seperti ini tolong jangan ikut berjihad dengan saya kata nabi tersebut karena apa orang yang seperti itu tentu pikirannya akan terpesat sehingga tidak bisa fokus dalam berjihad barang-barangnya jahat butuh adanya apa fokus fokus sehingga hasil dari jahat itu maksimal demikian juga mungkin istri yang ditinggal antara dia pengantian baru sudah nikah tapi belum sambur tentu sekian ribu perasaan entah seperti apa sehingga disini bisa juga perasaan ya suami perumahan tersebut demikian pula perasaan ya istri dari laki-laki tersebut walau akhar patbana bunyanan walau mayar fa sukubaha demikian pula jangan ikut bersihat berperang bersama saya orang yang telah membangun bangunan yang belum mengasih atap orang yang membangun bangunan belum di atap itu rasanya seketikiran terus kalau sudah di atapi kiranya bisa menahan dari panas dari hujan ya dari salju dan semisanya ya walaupun mungkin belum lengkap banget yang penting sudah di pionik sudah di atap itu sudah orang pikirannya tidak terpecah jihad butuh adanya fokus ya pikiran kalau tersebut ternyata yang dipikir ya rumahnya belum ya selesai juga memikirkan jihad dikhawatirkan ya kemenangan dari jihad itu terhantar atau seorang yang dia membeli kambing atau ontah yang dia nunggu kelahiran atau tersebut sudah hamil sudah mulai kemudian dia berat jihad seperti apa pikirannya orang yang punya kambing mengharap-harap kapan kambing itu lahir orang yang punya ontah yang bunting dia menunggu-nunggu kapan saatnya ontah ini lahir lalu nabi tadi berperang maka dia dekat dengan tempat musuh ketika sorat asar atau mendekati sorat asar artinya matahari mau tenggelam dia khawatir misi sihat ini gagal dengan tenggelamnya matahari kondisi gelap itu mau jihad yang sulit ya maka disini ada mu'jizat maka nabi tadi mengatakan pada matahari anti-makmur wa'ana makmur Allahumma isha'aliyya say'an fahu bisat maka nabi tadi mengatakan pada matahari wahai matahari kamu diperintahkan berputar dan saya diperintahkan untuk berjihad hanya kamu yang harus berputar saya sementara saya ya diperintah untuk masuk ke kampung ini untuk berjihad ya Allah tahanlah matahari itu untuk saya barang setaat maka matahari itu pun tertahan dan tidak menggelam hadis riwat al-bukhari dan muslim ini juga salah satu peristiwa ya yang terjadi di zaman ban israel peristiwa-peristiwa yang lalu terkadang diseritakan oleh Rasulullah s.a.w. sebagai ibroh pelajaran nasihat kalau di mengatakan atau faedahnya itu kisah orang dahulu kok diceritakan di tengah tahun matahari disini konteksnya nabi menceritakan seperti itu takrir menetapkan bukan hanya cerita-cerita tetapi yang diinginkan diambil dari hukum diambil dari hukum hukum atau faedah dimana nabi tersebut yang mengajak kaumnya untuk berjihad memiliki persyaratan bahwa orang yang ikut berangkat jihad bersamanya adalah orang-orang yang memang benaknya fokus untuk berjihad tidak disibukkan dengan istri karena ada pengadilan baru tidak disibukkan dengan rumah yang belum jadi karena dia belum memasang atapnya tidak disibukkan dengan binatang-binatang yang dimilikinya dari binatang-binatang yang hampir melahirkan dan ini menunjukkan bahwa yang namanya jihad itu sudah dicariatkan sebelum ya umat ini sebelum nabi muhammad s.a.w. sehingga dengan demikian seorang yang dia misalnya dipanggil untuk jihad oleh penguasa muslim ini dia sedikit terhibur bahwa perintah jihad ini bukan hanya dibebankan kepada umat ini saja bahkan diperbankan pula kepada umat-umat ilum kita ibarat orang ya kampung yang karena penyakit tertentu hanya satu orang seperti apa sebetulnya seken puluh ribu orang hanya dia sakit jadi kalau sekabung seken puluh ribu orang yang sakit misalnya seratus atau dua ratus abel ibar dia ternyata bukan hanya dia yang bukan hanya dia yang merasakan penyakit tersebut demikian pula jihad amalan yang berat tidak hanya dibebankan atau diwajibkan kepada umat ini saja agar umat-umat umat ilum kita juga seperti itu cuma bedanya kalau dulu sebelum Rasulullah 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 kalau mereka jihad dan mendapatkan harta ramadhan perang itu tidak boleh diambil harus dikumpulkan kemudian akan turun api dari langit kemudian akan melalap harta ramadhan perang tersebut karena terjadi dan dulu ketika seorang nabi berperang kemudian menang mendapatkan harta ramadhan dikumpulkan ketika api mau menyambar tidak jadi menyambar tidak jadi kata nabi mesti ada dari saya mencuri dari harta ramadhan perang artinya api sudah mau melalap harta ramadhan perang tadi tidak jadi berarti ada seorang ini kejadian memang di zaman itu maka nabi tadi meminta setiap orang untuk datang kepada nabi berbaik untuk bersalaman ketika mereka bersatu bersalaman ada yang ketika bersalaman tidak bisa lepas nempel terus kata nabi tersebut di kumpul di tengah tengah kalian ada orang yang mencuri dari harta ramadhan datang lagi orang lain nempel lagi berarti ada lagi dan waktu itu didatangkan masa kepala ya sebesar kepala kapi gede emas sebesar kepala sakit jadi diri oleh orang setelah semuanya dikumpulkan barulah turun api dari langit melapan ini harta ramadhan perang di zaman dulu ataupun di tengah-tengah umat ini harta ramadhan perang itu rezeki yang paling halat rezeki yang paling baik yang adalah rezekinya Rasulullah Sallallahu Ali Rasul Rasul mengatakan wajua'ila riski tah tal dilali rumsi rezekiku kata Rasul ditakdirkan di bawah naungan tombaku artinya rezeki yang didapat dengan jihad rezeki yang ditapai dengan berperang risadillah ini adalah paling akdonnya paling utamanya rezeki ketika nabi tersebut ingin berperang dia membuat aturan bahwa orang yang seperti ini jangan ikut orang yang seperti ini jangan ikut karena memang jihad itu butuh adanya ya ketenangan pikiran fokus bukan dengan pikiran yang terpetah dan ada keajaiban waktu itu dimana ketika nabi tersebut membawa pasukannya untuk berperang waktu itu matahari hampir tenggelam sementara berdekat dengan desa yang akan dituju nabi tadi khawatir kalau matahari tenggelam kemudian gelap misi dianya gagal misi dianya apa gagal maka nabi tersebut mengatakan pada matahari wahai matahari kamu diperintahkan itu berputar sedangkan saya diperintahkan itu jihad ya Allah tahanlah matahari ini akhirnya matahari itu matik berhenti ya sampai rosul atau nabi tadi masuk ke kamu yang akan diserang kemudian terjadi peperangan dan menang harusnya itu matahari bingillah subhanallah ini mu'jizat ya sesuatu yang diluar dari kemampuan manusia matahari kan terus berjahat kok bisa mandik untuk beberapa saat sampai misi dianya selesai ini salah satu mu'jizat dan memang para nabi dan para kusip diperkati oleh Allah dengan mu'jizat apa ini mu'jizat mu'jizat adalah sesuatu yang ajaib yang muncul dari tangannya para nabi atau para rosul yang diluar kemampuan manusia itu mu'jizat kalau para nabi dan para rosul tidak mu'jizat bagaimana mereka akan percaya kamu makan kayak kita makan kamu minum kayak kita minum namun namun ketika para nabi membuat mu'jizat sesuatu yang di luar kemampuan manusia mereka tidak bisa ngatakan kamu punya tongkat yang bisa berubah jadi ular tidak bisa mereka tidak bisa punya mu'jizat tongkat berubah jadi ular jadi di antara sa'idah mu'jizat untuk para nabi dan para rosul sebagai kukti benarnya kerosulan atau kenabian mereka antikata para nabi para rosul tidak memiliki mu'jizat ya sulit sulit bagi kaumnya untuk beriman sulit percaya kalian sama dengan kita kalian makan sama kita makan kalian minum juga sama jika Allah bekali para nabi dan para rosul dengan kitab dan mu'jizat lagi-lagi ini juga salah satu contoh untuk menjaga perasaan orang lain jadi bayangkan ya pengantin baru jangan mempersi jihad sulit rumit sama asasnya berat banget ya kan ya rasanya brok tapi agak pemahaman yang keliru sebagian orang mahani orang kalau dia nikah pengenian baru boleh gak jamaah selama seminggu ini keliru hadis yang mengatakan kalau seorang nikah dengan seorang wanita yang gadis tinggal bersamanya seminggu dan kalau nikah dengan janda yang tinggal tiga hari itu maksudnya seperti ini kalau orang nikah dengan orang wanita kemudian dia nikah lagi istri kedua istri kedua ini apa janda atau gadis kalau janda berarti tinggal dengan janda itu tiga hari setelah itu baru giliran dengan istri yang pertama kenapa jara tiga hari jadi setiap hari karena janda itu sudah sudah pengalaman logis kan sudah tertutup rasa malunya itu kan para janda itu sudah pengalaman isinya kurang bukan orang di izin isinya rang tidak kayak jadi kaki isinya terkadang jadi cerita benar tapi ini sama-sama izin jadi selama 15 hari ikhwan itu ada seorang ikhwan tidur bahas kamar unggur-ungguran kalau nyentuh malah apa yang ini yang ada di sini yang ada di kamar kenapa ya izin gitu izin dengan izin tidak jadi izin dengan izin tidak jadi nanti setelah itu izinnya berkurang-kurang kan kan awalnya tersenuh kebapak kulino kan seperti itu terdiasa bukan lagi malu bahkan mungkin lain dari itu ya kan nah intinya baratullah sikun orang-orang yang mereka benaknya sedang tersibukannya suatu kurang baik kalau mereka tersibuk dalam medan laga yang membutuh adanya keseriusan perang itu kan ya dia melihat pergerakan lawan kemudian bagaimana cara mengalahkan lawan bagaimana menggantengi diri itu butuh memanage semuanya bagaimana orang berperang kemudian dia mikir loh istri saya kenapa ya pada itu mantin baru kan ya kadang dia ingin babat abangmu itu malah tangannya ke babat sendiri karena apa ya pikirannya enggak jelas bagian orang dia mantin baru dia bahas buku tapi ini apa mulutnya kelihatan ada seringnya kemudian diantaranya adalah sabar rasulullah s.a.w. la sholata bihad rabi ta'amin wala wa huwa yudha fiuhul ahbata tidak ada sholat di saat makanan sudah dihidangkan dan tidak ada sholat di saat seorang itu terdorong untuk mengeluarkan atau terdorong oleh dua hadas ketika makanan sudah dihidangkan terlebih makanannya lezap dia lapar ikhkoma sudah dikemandangkan mana yang didahurkan kalau mengikuti sunah rasul makan dulu baru sorat loh makan itu kan hak pribadi manusia sangat soratkan haknya Allah masa haknya Allah kalah dengan haknya manusia kira-kira jawabannya kemana oh bukan seperti itu justru dengan seorang itu makan selebih dahulu dia sedang mendahulukan haknya Allah makanan sudah dirangkan selebih dia lapar selebih makan lezap orang sholat yang kepikir bukan lapat-lapat ya sholat tapi apa terpikir makanan kapanannya rambung kapanannya anak rambung ya kan imam baca waduh 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 akhirnya kan waduh itu saya makan dulu nanti saya makan ya terlambat 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 yang memerintahkan jamaah dia pula yang memerintahkan untuk apa makan kamu ditulis jamaah walaupun terlambat cantik saja berpahala tapi enak gitu loh gitu apa kira kalau terlambat jamaah karena mengikuti aturan secara tidak dia itu jamaah dia itu jamaah kamu yang memerintahkan untuk jamaah dia pula yang memerintahkan untuk apa makan bingung gak usah takut kelewatan pahala 27 ini juga perintah syariah sama dengan soal tulisannya ketika di tengah-tengah sholat dia maaf keblep jensing apa yang orang kalau nangan kecil apa bahaya sampai kemeteran sampai wah keringet apa tinggal ya kan kadang pesawat pembawanya gak usah orang seperti ini sudah batalkan tolaknya buang hajatnya walaupun nanti kenyataannya terlambat atau sudah selesai jamaah anda ditulis pahala jamaah yang memerintahkan anda selesai jamaah dia pula yang memerintahkan untuk buang hajat ini juga dalam mereka menjaga perasaan orang kalau kencing perasaannya kayak apa coba mungkin kita pernah keberat kencing ya kan kalau disahan 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 itu akan lebih tidak pusuk lagi makanya segera di apa namanya tuntatkan hajatnya baru setelah itu mendatangi kalau terjadi seperti itu orang sholat nahan kencing nahan jalan sah atau gila sholatnya ulama mengatakan pendapat yang rasih sah walaupun ada pendapat dikatakan la sholatah berarti tidak ada sholat berarti tidak sah tapi yang roji insya Allah la sholatah ay la sholatah jangilah bukan sholatah sempurna orang yang sholat dan tidak nahan henti atau tetap dianggap sholat tapi tidak sempurna berarti siapa tidak sempurna karena benaknya pikirannya tidak konsen tidak fokus benaknya terfokus kepada bagaimana setelah sholat dia akan duang aja kalau ada pertanyaan kalau seorang muadzin di gula romantan ini sudah masuk rumah ini yang bagus agan dulu baru buka atau buka dulu baru ada jawabannya buka dulu walaupun tekuk air atau satu bahwa rumah kemudian aja tidak mengurangi itu tidak akan dikatakan adanya mundur tidak hanya misalnya barang seteguk tidak teguk forma satu biji atau dua biji itu kan tidak memakan waktu panjang jadi buka dulu baru jatuh adanya nah dasarnya adalah hadith senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka itu mensegeratkan berbuka dan mengakhirkan sahur bayangkan amalan sahur dan buka ternyata padanya ada bentuk menilisihi ahlul batin menilisih ahlul kitab sebagian alun batin itu berbuka kuasanya kalau bintang-bintang sudah terbit bertebaran ya kalau langitnya tidak mendung kalau mendung ada kapan dia buka justru dalam islam selama matahari sudah tenggelam segera berbuka dan untuk menandai matahari tenggelam itu setidaknya ada dua hal kalau mendung kalau tidak mendung ya jelap berarti sudah untuk orang yang rumahnya di belakang gunung tolong jangan cepat-cepat buka kalau silah matahari masih terang dia tidak lihat matahari karena rumahnya di belakang gunung tapi sebelah gunung selaya matahari masih terang ini tidak boleh buka jadi alasannya bukan maksudnya tidak terlihat gunung rumah kumir gunung sementara silah matahari masih terang terlihat di sebelah kanan mengiri gunung menandainya pertama dari simur mana menandainya Allah itu mahri itu langit dari arah simur itu akan gelap akan ada di langit itu gelap nanti dari arah barat ada megal merah sisa 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 cahaya sebelum gelap ya sudah tidak ada seorang lagi tapi sisa sisa cahaya dan sisa mega yang merah kemudian dari arah simur langit arah simur itu kayak ada awan yang hitam mendung itu tanda kalau matahari itu untuk menandainya bagaimana kalau orang dia berbuka puasanya nunggu sirino jawabannya sirino itu hanya tanda kalau matahari sudah tenggelam namun akhir kata sirino itu dibunyikan sebelum tenggelam matahari ya tidak apa tidak tidak boleh juga pastikan sirino mana itu sirino ambon atau mana orang orang di silasat jantan radio ambon di sirino dan disini masih jam empat misalnya jadi pastikan dulu itu sirino marah ya kan jadi walau alam sirino itu hanya tanda saja kalau masih sudah jadi bukan kemudian menggantungkan buka puasa dengan sirino menggantungkan puasa dengan tenggelam matahari sedangkan sirino atau misalnya hanya tanda tapi apakah dianjurkan sirino kayaknya bisa tidak cukup dengan apa tenggelam matahari adapun menandai datang ilor supaya keputusan pemerintah untuk sidang istrat bisa diketahui oleh masyarakat ulama mengatakan boleh dengan berbagai cara dengan sirkul dengan teks bahkan dengan membunyikan meriam di madinah biasanya kalau malam 30 saat matahari nunggu di masjid nunggu nanti sebentar sebelum isya ada suara meriam berarti besok ramadhan malam itu terakhir kalau tidak ada suara meriam berarti sahabat dikenalkan 30 hari senang biasa manusia dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur disini ketika kita mensegerakan berbuka ketika matahari tenggelam kita sedang menyelisi ahli kitab sedang menyelisi sebagian alul batil dan menyelisi alul batil menyelisi alul kitab sesuatu yang diperintahkan oleh adama bahwa kita ini umat yang mandiri kita umat yang beda dengan mereka tampakan perbedaan tampakan perbedaan karena kita beda bukan kita inginnya ya bingung bersatu ini kamu ingin bersatu kalau kamu ingin bersatu satukan dulu akibahnya apa mungkin mau disamakan orang yang mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan disamakan dengan orang yang mengatakan Isa putranya Allah akankah disamakan orang yang mengatakan walang yakullah hukuhan ahad dengan orang yang menyembah sapi tidak akan mungkin ini sudah berprinsip masalah yakin anak kalau ini saja yang lain yang lebih tidak bersatu kemudian mengakhirkan sahur ini penting sebagian tempat itu separa jam atau 20 menit itu sudah dibunikan sirinah simsak ini perbuatan seperti ini sudah ada di zaman ibn hajar dan walaupun bentuknya bersirinah dikisahkan waktu itu di masjid di daerah damaskus di daerah jam sekitar seperti jajan berarti kita 20 menit sembun-sembun tulang-ulang rumah dimatikan semua sebagai tanda untuk insah ini gak justru waktu yang orang katakan untuk insah itu waktu yang manis bagis untuk sahur karena antara sahur dan sholat yang rasul itu seukuran orang baca 50 ayat kan tidak lama antara azan antara sahur dengan sholat itu kan antara azan masih ada sholat sunnah kemudian sholat berarti kan aduk berarti sahurnya gametha dengan subuh diantara mazorot memandangkan azan subuh pada malam ramazan sebelum makunya yang pertama orang yang ingin sahur tersegah dari makan sahur karena dengar azan akhirnya menghalangi orang dari kebaikan yang namanya mu'adhin itu kan orang yang diamanasi oleh orang untuk azan tersegah tersegah yang mengakibatkan orang yang akan sahur terbahan dari sahur orang yang mungkin akan witir aduh sudah subuh padahal sudah akhirnya tidak jadi witir akhirnya ada orang sholat subuh sebelum waktunya tersegah konsekuensi ketika seorang mu'adhin membandingkan azan subuh misalnya malam ramadhan sebelum matunya efek negatif banyak dan sahur itu yang bagus diakhirkan jam 12 sahur ini bukan sahur makan malam 12 kadang jam satu ada orang ronda rekentongan sahur sahur yang paling awal itu seperti malam terakhir lebih awal lagi ketika menjelang subuh bayangkan puasa itu bukan menyiksa kalau sahur diakhirkan kalau buka dipercepatkan enak kalau zaman dulu orang sudah tidur itu tidak boleh tahun sudah kalau sudah tidur sudah di situ sudah ditumpu sampai besok lagi pula buka buasanya tidak langsung ketika matahari tenggelam ini kan berat makanya kita syukur menjadi umatnya Rasulullah umat Islam ini umat yang terakhir tetapi umat yang paling mulia di Jawa paling akhir datangnya tapi umat yang pertama masuk dalam surga di umat Rasul jadi ini diantara contoh menjaga perakan orang lain juga diantaranya adalah apa yang datang dari Rasul Sallallahu Assalam beliau memerintahkan Mu'adzin pada malam yang dingin atau ketika hujan berat Rasul memerintahkan Mu'adzin untuk mengatakan selalu sirih halikum solatah kali di tempat tinggal kalian hujan yang berat itu kan merepotkan orang ya untuk berangkat kemercik atau dingin yang mengerus sampai turun salju juga satu yang memberatkan orang berat makanya harus memerintahkan Mu'adzin untuk mengucapkan selu sirih harikum juga diantara bentuk menjaga perasaan orang lain seorang gak elok untuk menyebutkan sesuatu yang kaitannya dengan hubungan suami istri dihadapan para ipar atau dihadapan saudara saudara atau keluarga istri itu gak elok hal yang terkait dengan masalah hubungan suami istri hal yang dalam gak elok seorang dia misalnya dia menceritakan kepada ya karibu banyak istri jadi kalau dia mengkonsultasi kesehatan atau apa kalau bisa pada yang lain saya urut sahabat Ali binang di tori beliau sering keluar air mali dan beliau malu untuk bertanya langsung kepada Rasul karena istrinya Ali itu putrinya Rasul masa mantu tanya kepada mertua hal-hal yang apa kayak jenis kan izin ternyata kamu madu maju 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 kalau ditanya seperti itu makanya sahabat Adib Menyuruh sahabat Al-Nyadat Ibn Aswad untuk bertanya kepada Rasul Sallallahu Maka Rasul mengatakan dia mencuci kemaluannya karena orang kalau air maju itu biasanya itunya selalu tegar beda kalau keluar sperma biasanya tidak berapa lama itunya kendur maka air untuk mencuci kemaluan ini sangat bermanfaat untuk meredakan meredakan sahabat orang tersebut jadi orang yang keluar air madinya maka dia diperintah untuk mencuci kemaluannya dan untuk berhudu sehingga akan berkurang apa namanya sahabat orang tersebut ya mengurangi sahabat orang tersebut disini adi bin apet meskipun lalu untuk berhudu langsung tapi tidak mengutus orang lain ini menunjukkan bahwa tidak pantas seorang itu malu dari bertanya tentang ini adi malu untuk tanya langsung tapi adi lewat orang lain yang diinginkan apa yang menjadi problem terjawab sama disini ada orang ingin tanya bersih mau tanya langsung mungkin malu yang jelas ketidaktahuan jangan diimu ketidaktahuan jangan dipihara dahulu dikatakan oleh Yahya bin adi kasir tidak akan menimba ilmu orang yang isinan orang yang pemalu dan orang yang sombong mudah 25 juta malu membah buku malu mereka membawa kita gendera gak malu membawa kita malu kamu pakai baju koko pakai sirwa pakai apa namanya tarung ke masjid malu mereka yang para pemuda setan dengan apa baju yang riwa riwa seperti itu mereka gak malu bahkan mereka masjid di tinggir di jalan antara alam hat di hati kamu tidak perlu malu bahkan serius mungkin kamu menjadi telagan uswah contoh seperti itu kemudian ketika kita mengatakan bahwa termasuk dari bentuk kita cinta pada saudara kita kita menjaga perasaan orang lain bukan berarti kita meninggalkan al-amru bin maruf bentang yang dimungkar bukan berarti pula kita mengingatkan umat dari bahaya kebitahan dari bahaya orang-orang yang jahat kenapa kita akan diperintahkan oleh agama dengan sekian banyak perintah diantaranya adalah kita diperintahkan meletakkan sesuatu pada tempatnya kalau orang itu orang yang menyimpang pemahamannya lalu menyebar penyimpangannya dan banyak orang yang termakan dengan penyimpangannya disini kita beberkan kalau dia yang dibeberkan pemahaman sesuatu itu tidak terima saya tidak terima nama saya disemarkan kita kata saya tidak terima agama kita disemarkan lebih mulia antara nama agama dengan nama kamu ini agama ditemarkan oleh kamu dengan pemahaman kamu saya tidak terima kalau dia akan saya tidak terima saya ditemarkan loh ya sedang kita belahi agama yang ditemarkan oleh kamu oleh pemahaman kamu kita lebih tidak terima lagi kita kita tidak terima kalau umat ini sesuatu mengikuti kamu jadi tidak bisa dengan berkali menjaga perasaan orang lain kemudian membiarkan kebisa membiarkan alibisa menembarkan pemahamannya jangan disana ya ada perintah untuk menjaga perasaan orang lain disana pula ada perintah yang lain karena kalau mau ditimbang antara kita menjaga perasaan orang yang menyimpang yang memang orang tadi butuh untuk diingatkan diperingatkan ada orang menyimpang saya tidak mengerti ya kalau bisa diluskan dengan mudah ya kita diluskan tangki kayu yang masih basah itu tidak sama dengan tangki kayu yang kering tangki kayu yang basah tidak sama dengan tangki kayu yang kering ada yang kalau diluruskan masih diarah pasah misalnya tidak kering diluruskan diarah tapi kalau basah diluruskan masih ada kemungkinan lurus ya kemungkinan lurus Masyarakat Sini Wanusimah Rahimah Allah apakah boleh seorang menyebutkan nama tunjuk hidung tunjuk nama orang yang punya pemahaman yang seluruh atau menyimpang jawabannya boleh jawabannya boleh jangankan punya pemahaman yang menyimpang yang tidak saja boleh kalau untuk masalah hal dahulu pernah ketika Fatimah bin Zirqois dia menjadi janda dan beberapa orang datang yang melamarnya ini janda kembang ini kenapa banyak yang ngelamar mu'awih ngelamar abu jam ngelamar ini ngelamar bingung dia karena banyak yang ngelamar kan gak mungkin satu perempuan ini lagi-laki ya datang Rasulullah meminta sekarang woyah Rasulullah ini beberapa orang datang ingin lamar saya ada mu'awiyah ada bu'jah kata Rasul amma mu'awiyah fasu'ulukun lamal adabun mu'awiyah dia orang yang kere yang gak punya kere gak punya wa ma'abujah min falay ya du'u an atiqih anak adabun amma mu'awiyah maka dia tidak pernah melepaskan tongkat dari kundak maksudnya dia sangat mustahir atau pedagang yang zaman dulu pedagang itu apa mikul ya kaya tongkat kasihan kalau istri salas maaf saja kalau zaman dulu salas berbulan bulan sekarang kan pergi pagi salas bulan buat duit salas banyak tapi ini bukan seperti video mungkin gambarannya enggak mikul juga mungkin setengah hari hilang tidak apa-apa halal kemudian kata waktu anti usama nikahlah kamu dengan usama padahal waktu itu aslinya katimah kurang demen dengan usama karena wala usama itu untuk kurang orang harap kurang janteng waktu itu kulitnya agak hitam pes terharapkan tirinya agak arah aduh ini saja tapi karena perintah dari al-rosul akhirnya selamat ima dunia ternyata setelah ikuti al-rosul wah sudah bahagia karena dapat usama tapi usama itu termasuk anak muda anak muda tapi hebatnya luar biasa dia kepemimpinannya sama dengan ayahnya yaitu jahit jika ketika rasul sebelum memutus pasukan dibawah pimpinan usah yang di dalam pasukan itu ada bakar ada umar ada pembesar pembesar sahabat mereka tidak protes ini anak muda jadi pemimpin atas kami oh tidak ini rasul yang hilir rasul tentu lebih 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 sama itu waktu itu anak muda umur sekitar 18an bisa memimpin pasukan dia muda tapi tua pengalamannya ada orang tua tapi tua umurnya saya tua tua gaguh tidak berisil maksudnya cuma tua tua umurnya yang tidak punya apa-apa anak usah magin saya ini tua muda tapi desi intinya barang batikun ini diantara hal yang terkait dengan kita menjaga perasaan para wahid masih banyak lagi bentuk-bentuk seorang mungkin dia mewujudkan rasa cintanya kepada saudaranya diantaranya adalah mendoakan kamu ini dengan rahmat dan amunan baik yang masih hidup akhirnya sudah meninggal demikian pula salah satu bentuk kasih sayang terhadap kamu ini adalah apa yang Rasul s.a.w. lakukan ketika susu beliau meninggal anaknya Zainal Zainal Rasul meninggal dia pun berlindang air mata ketika Putra Ibrahim meninggal dia pun meneteskan air mata seperti tergur oleh seseorang sahabat di Rasul wa anta anda meneteskan air mata Rasul Allah dikara oleh sahabat tadi bahwa dulu kan Rasul pernah melarang menangis ketika apa ternyata menangis yang tidak menerangkan suara yang keras ketika musibah tidak mengatakan Rasul mengatakan inna la'ina tadma walqal bayah jal wala na'quru illa mayardor patah ini berlindang hati ini pun setih namun kami tidaklah mengatakan sesuatu kejadian Allah itu ridho juga diantaranya Sada Rasul yang berkaitan dengan Ar-Rahmah bin seorang yang berusaha untuk mencukupi para janda dan orang miskin seperti pejuang di jalan Allah untuk meraih pahala besar dari Allah banyak pintunya banyak jalan mungkin kita tidak bisa menenai senjata terjudian dan laga berjihad dengan jiwa dan laganya tapi di sana ada pintu yang lain yang kalau kita amalkan kita seperti kita mendapatkan pahala mujahid pahala orang yang bersihak kita ketika usaha apakah bertani berdagang berindustri berkarya atau yang lainnya ketika kita dapat hasil tuduh sisakan sebagian hasilnya untuk ad-du'asal para orang yang lemah para janda yang yang ditinggal mati atau diserah rasani orang-orang miskin yang mereka tidak mendapatkan kehidupan yang layak mereka adalah orang yang rawan untuk dimurtazkan para misionaris membidik orang-orang yang lemah secara ekonomi yang sedulnya adalah lemah secara iman untuk dimurtazkan sehingga kalau bukan kita yang memberikan uluran tangan kepada mereka siapa nanti apa saudara-saudara kita yang miskin saudara-saudara kita yang janda saudara-saudara kita yang sakit yang ya terpulitan ekonominya kita menunggu uluran tangan orang kasih yang mereka kalau bantu biasanya ada udang dibalik satu ada maksud bisa dengan kompon ini didorong oleh rasa cinta didorong oleh rasa sayang didorong oleh rasa kasian dia pun membantu saudara-saudara dengan tulus tanpa ada tendensi duniawiah tujuan-tujuan duniawiah di saat orang itu miskin bisa saja dia akan mengorbankan kehormatannya seperti hadis-perih yang masjur ya seorang wanita dahulu dia berhutang kepada orang lain maka orang itu mengatakan saya mengutangi asalkan kamu mau berhubungan bagaimana saya permohon tadi tidak mau hari demi hari kondisi permohon ini semakin mengenaskan maka dia pun datang lagi untuk mengutangi kata laki-laki tadi tapi ada arah ya dia yang ada kebunan sama istri akhirnya dia malam lihat karena impi tanah ekonomi bisa saja seorang mengorbankan kebermatannya bahkan oleh mengorbankan agamahnya orang yang berusaha memencukupi para janda dan orang miskin itu kata Rasulullah kata mendapatkan pahala seperti orang yang terhajut terus-menerus tidak mandir dan mendapatkan pahala seperti orang yang kuasa tidak pernah terbuka saking apa ya merepengnya di dalam kuasa lihat betapa banyak yang itu kebaikan yang menunjukkan bahwa Allah itu mahasayang kepada hambanya dahulu dikatakan yang menikbaikan sangat banyak tapi alangkah sedikit orang yang mau melakukannya dan ini adalah belas kasihan Allah kepada hambanya bisa beramal melalui satu pintu dia bisa beramal melalui pintu yang lainnya kemudian juga diantaranya sabda yang menjelaskan bahwa ar-rasul dengan orang yang mengatakan anak yatim nanti di syurga yang dekat dengan ar-rasul juga diantaranya untuk menyayangi kaum ini adalah apa yang ar-rasul sebutkan di israf to'am to'amul walimah yud'a'ilaih wal'ahniya wa yusraq al-fuqar sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang diundang hanya orang-orang kaya sementara yang miskin ditinggal kenapa karena orang yang kaya sudah cukup ada orang miskin yang butuh perbaikan hisi tapi gambaran walimah zaman dulu tidak repot-repot selanjutnya harus memplopi kondangan apa semuanya walimah makan-makan telat kadang orang tidak punya duit tak malu mau ngantungi walimah masak kosongan namanya walimah itu undangan makan-makan please kalau disana ada kamu membawa sesuatu ya bagus kalau tidak tetap bisa apa akan ditandai oh ini tidak tidak selamat sampai satu sentan itu keperan dua seperti itu nah ini ada beberapa pertanyaan dan nanti sebelum berakhir ini ada pertanyaan berhadiah tiga ini terbatas ini bagusnya hadiahnya sekarang enaknya ditanya atau berbanya ya pertanyaan dulu kita jawab seolah kita hasilkan pertanyaan apa hukum orang shorat farju sambil duduk sementara orang tersebut mampu berdiri bahkan berjalan ke mesjid beda antara jalan yang berdiri antara jalan yang gerak berdiri itu kadang diam kalau memang dia berdiri itu kan ada orang yang berdiri sudah gemet remah sudah tua sudah tua dia jalan bisa tapi kalau untuk berdiri berdiri itu kan posisi kaki itu nyagat sangat itu lebih berat daripada kalau jalan jalan itu kan anggota tubuhnya gerak ini kaki kaya nahan kalau memang orang tadi betul-betul kalau bisa jalan tapi adik kata dengan berdiri repot jalan jalan kalau sehat duduk sementara sehat pardu enggak boleh karena shalat pardu itu dengan berdiri bagaimana firman Allah dan berdiri berdiri dengan musyuk aduk shalat boleh dilakukan dengan duduk walaupun sehat atau rakyat cuma pahalanya separuh shalat shalat apa yang yang benar untuk waktu sebuah agen Bapak Ibu bagaimana mekanisme jalan persyaratannya sebenar apakah jalan jalan bisa dilaksanakan bagusnya kalau dilaksanakan disosialisatikan maksud sosialisatikan ini agar orang yang ada sekitarnya ngerti bahwa ini agen pertama sehingga mereka enggak buru-buru shalat suku atau mereka buru-buru waktu dia beritah jadi Rasulullah sendiri menghabarkan seperti itu sesungguhnya Bilal itu adhan itu masih malam makan dan minumlah kalian sampai adhan dan tentunya ada dua maaf jika orang kalau adhan si hulan adhan si hulan adhan adhan pertama kalau adhan ini adhan kedua itu bagus makanya kata binama belandaskan hadith tadi inna bilal lan yu'ad dinu bila dinu faku du as robu hat yu'ad dina ibr mim maktum sesungguhnya bilal memandang adhan itu masih malam silahkan makan dan minum sampai ibn mim maktum yang memandang adhan ini kata sebagi bentuk sosialisasi penghaban juga lah ya kepada manusia kalau mereka enggak kaget enggak salah bisa sebeda ada semacam sosialisasi supaya mereka paham dan sebaiknya madunya dua tiga masyarakat kalau yang adhan sifulan berarti adhan bersama kalau sifulan berarti adhan ke lebih 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 mekanismenya gampang misalnya tidak perlu izin sampai apa namanya persisian apakah ini bagian dari tidak taat sama orang tua manakala orang tua saya mengintas saya untuk menyerekan ibu dari anak saya jadi pria ibu dari anak saya istri istri saya hanya lantaran istri saya tidak disukai keluarga saya karena hanya mempunyai akhlak yang kurang disukai atau pernah berbicara keburukan keluarga dan keburukan seorang saya menolak untuk berserai kalau kamu tahu bahwa istri kamu punya perang yang tidak baik diluluskan diluluskan saya kalau tidak ada upaya ya ya masalah jajah kalau keluarga itu tidak ingin kamu dapat wanita yang apa jenek akhlaknya kalau memang kamu sudah berusaha kemudian istri sudah mulai membaik membaik sudah kamu sampaikan sekarang pak bu ya istri saja mulai bayi sudah sedikit berubah itu kalau mereka tidak akan memaksa atau meminta kamu untuk mencerai istrinya kalau kamu tidak ada upaya adanya adalah pembiaran kamu diurahkan di sini dengan dari kisah Ibrahim ketika datang ke Mekah waktu itu untuk melihat Ismail dan istrinya waktu itu pas Ismail sudah tidak ada yang asalnya istrinya maka istrinya ditanya bagaimana kondisi kondisi kandian melur perempuan itu kalau kondisi kita berat ekonomi kita berat gini gini nanti kalau suami kamu pulang tulung dia suruh ganti pintu itu nanti apa pintu atau sampel pintu pintu betul Ibrahim pergi tidak berapa lama Ismail datang kemudian bertanya ada orang ada orang keluar gini dirinya terus apa pesannya dia suruh ganti pintu istrinya sumpah berarti sudah nyeret kemudian suatu saat menikah dengan wanita lain suatu istrinya di luar tidak ada istrinya ditanya bagaimana modifikasi dia mengenangkani ini banyak syukur sebelum bulan diberi mengatakan dulu sampaikan salam saya pada suami kamu dan katakan suruh menjaga pintu bulan lain lagi nanti ada orang tidak? dirinya untuk ayat saya suruh tetap menjaga pintu artinya kamu tetap jadi istri saya jadi orang tua kalau menyuruh kepada yang tadi sebenarnya itu perintah yang bagus tinggal kamu bagaimana supaya tidak serai tapi adun banyak gitu karena serai itu juga berat ya kan ibu anak-anak saya sudah punya anak kasihan kan kalau kamu kasihan dan kamu tidak ingin durhakan ya berusaha diperbaik kamu tidak ingin menyakiti anak dan istrimu kamu juga tidak ingin durhakan kepada orang tua jadilah laki-laki yang bisa dicat sehingga orang tua akhirnya mencabuk keinginan untuk mencerai istri kamu juga berubah dari akhlak yang tidak boleh uji bolehkah jual-beli kayu kuburan pohon yang sebut di kuburan punya siapa itu kalau tanah kuburan biasanya milik pemerintah kalau ada orang yang nanam pohon di itu ya di klaim milik apa pemerintah yang biasa misalnya pemerintah yang jual misalnya tidak karena terjadi kalau kayu itu kayu yang memang haram itu bisa belikan ada gaya kalau ganjo ada ganjo tumbuh dari kuburan bisa dibelikan ya sabur saja dibakar kalau ada pohon jati misalnya diameter 50 itu banyak laku yang dijual jual tapi itu kan milik pemerintah tidak bisa disanya kita disanya oh itu tubuhnya di atas kuburan bapak saya dulu waktu meninggal tanpa biara jati ketentuannya dalam hadith seseorang karena rumah tersebut tidak ditempati oleh pemiliknya menempatinya secara sumar-sumar tidak bayar selama lebih satu tahun karena satu kebutuhan pemilik rumah tersebut bermaksud menjual rumah yang ditempati keluarga tersebut berhubung keluarga yang disuruh tempatnya rumah itu juga getah namun dia belum bisa membeli rumah tersebut karena tidak mampu maka ketika ada orang lain yang menawar atau bermaksud dengan membeli rumah tersebut maka dialang-alanginya supaya tidak diberinya bagaimana akhlak atau sikap keluarga tersebut ini enggak baik ini artinya dikasih ngenyang aja kurang bagus dikasih ngenyang ya kan ini dikasih malah dikasih ati malah bintar pelu ya kan orang dikasih nempat di rumah gratis giliran orang yang punya rumah itu mau menjualnya kok dialang-alang ini kan sudah dikasih ati minta apa itu ini nggak boleh itu dan itu dikasih ya kamu kalau ingin empati walaupun bisa bayar ya misalnya saya utang bilu atau ini bayar ya nanti yisil bisa kalau kamu udah kandung tadi disini kalau kamu ngalang-ngalang orang beli wah ini berarti sudah bentuk ke dalam iman Allah mengatakan ma'ala lemuh sini namun tidak boleh buat jarak-jarak terhadap orang sudah berbuat baik orang sudah berbuat baik kalau bikin apa masalah Allah mengatakan ma'ala lemuh sini nah min tadi tidak boleh buat jalan atau gara-gara tidak apa masalah terhadap orang yang musim sudah berbuat baik kalau boleh gara-gara ya nggak boleh seperti itu ya coba ini kapan ini pertanyaannya ini hati-hati dari panisi ya cara musim punya hutang kepada musim lain musim yang dihutangi sudah meninggal sebelum meninggal berwasiat nanti hutang yang kamu bayarkan ke ahli waris untuk bulan tujuh hari empat dua hari tahun seribu tahun jadi tulisannya seribu tahun ya sudah diberikan seribu tahun ya apa ya seribu hari nah jadi itu ribu tahun tulisannya ya kan bagaimanakah yang harus dilakukan oleh yang berhutang karena apabila dibayar ya digunakan untuk peringatan 740 dan seterusnya adalah uang-uang muslim yang menikah tadi kamu hutangnya tempo atau enggak kalau temponya itu masih ada dua tahun jangan bayar karena biar lewat empat tahunnya lewat seribu harinya ya kan kalau utangnya masih dari mata orang nanti aja lah yang gitu tapi supaya kamu cepat lepas dan enak kamu bayarkah kamu rasatik keluarganya kalau misalnya keluarganya nggak ngerti WhatsApp itu sudah nggak apa-apa langsung dibayar gak gak cara ngomong dulu bapak kamu wasiatik gini-gini nggak perlu terus bayar saja di setelah bayar kamu sudah lewat tanggungan kamu diwat apa bukan urusan jadi ini ada beberapa opsi disini kalau merah itu utangnya masih apa semuanya masih lama bisa melewati 40 hari misalnya yang melewati masa itu ya kalau nggak mengatakan masanya adalah panjang tempatnya masih Hai semuanya tanya atau hukum-hukumnya sungku malam ya diraya semuanya kayaknya semuanya semuanya biasa biasanya biasanya kayak apa dia kayak apa penduknya kayak orang suci ya itu mungkin mungkin yang serba dalam nakses seperti itu itu sepertinya nggak ada yang namanya menghormat orang tua nggak harus apa kemudian seperti yang suci atau bersimpuh itu nggak perlu ada pun dalam surat Yusuf wa horu lahu sujadah mereka saudara-saudara Yusuf kemudian sungkemah suju sebab itu mungkin di syariat mereka Nabi Daud punya suring suaranya indah tapi kamu kalau ingat suring boleh nggak nggak boleh ya nggak boleh sahabat Abu Musa Rasari itu diberi suara indahnya seperti suara suringnya suringnya nabi jauh 45 buat apa nggak artinya jelas seperti ini ya kan suring masa apa-apa nggak artinya ya yang jelas masing-masing lagi itu punya surat dan sujud dalam istiran suhanya untuk Allah ada satu kejadian aneh bagian jamaah haji atau umrah yang ada di masjid Nawawi di masjid Jelharam terkadang melakukan suatu tindakan yang menurut mereka itu beradab tapi itu sebenarnya sudah keluar dari aset kadang mereka di tengah-tengah masjid kemudian keluar sahaja apa perunduk sampai tangannya nyentuh tanah apa melewati orang ya kami tahu dari dari apa dari pertengahan sobat itu berapa ya puluh meter misalnya lima puluh meter tetapi seratus meter gitu jadi perunduk sampai tangannya nyentuh tanah sambar orang luar ini ada kok itu bisa kok ruku-ruku aja gitu sambil jalan orang yang menghormati orang yang jalan orang yang gemelengan itu kelihatan jadi nggak perlu Allah merunduk sampai apa tangannya nyentuh tanah sampai satu meter gitu kan kalau ada yang mengatakan tapi asesor ayatnya wafid janahaka lima nitabah agam dan mu'minim rendahkanlah sayapmu untuk orang yang mengikuti muheh rasul dari kemu'minim saya tanya sayap yang mana kan ini bukan seperti itu prakteknya artinya tawah itu rendah hati nggak nyombongkan diri itu banyak dimaksud karena ayat itu kan turun kepada nabi apa nabi prakteknya kayak gitu andai kata itu memang seperti itu atau ditontohkan nabi nanti sahabah ternyata nggak ada ya kami tahu bahkan ketika ada orang datang berangkat merunduk-runduk nabi mengatakan haulin aleh inna ma'ana ibnu mura'atin sana tak kulit badi yang maknanya kurang lebih lu usah kayak gitu pada saya saya ini adalah anak seorang yang ibu saya makan dendeng orang Arab itu kalau makan dendeng ibarat kita makan gereh ya gesek ya untuk orang Arab ya istilahnya orang yang juhana lah gesek ya kereh haulin aleh inna ma'ana ibnu imra'atin sana tak kulit badi saya ini tidak lebih dari seorang anak yang ibu saya itu makan dendeng ya kan jadi kalau orang yang mengatakan itu kan ayatnya wah fejanah hata limu ini kendahkan sayapmu untuk kamu ini kita kena ayat ini turun pada rasul harus dibaca dan harus disampaikan tadi apa sempurna ternyata rasul ya kalau memang itu yang benar tentu rasul sudah mencontohkan sahabat sudah menjadikan kalau memang tidak ada jangan gawe gawe jangan buat uang ini menudukan bahwa terkadang akal kita mengebaik tapi belum tentu menurut syariat itu baik sehingga pentingnya disini kita mempelajari syariat bukan ajat tapi apa syariat misalnya di pertanyaan khas segini Apa nusyap mau tanya apabila seorang suami sedang punya khas dengan istrinya khas dan tanda kutip sama maksudnya kemudian ternyata dan manakah yang didaulukan menyelesaikan khasnya atau bersikiran mandi kemudian suara kira-kira gimana ya saya ingat saya pernah bisa dipanyakan berselema saya dalam program radio Nurun al-Jara tentang masyarakat ini ketika membahas hadis dalam Muntakul Akbar dan Autor hadis tentang apabila makan malam sudah dihidangkan yang dahulu akan makan dahulu akan makan dari situ tanah ditanyakan yang kurang lebih seperti ini kalau ini kan sedang hajat kalau tadi yang ditanyakan ketika masalah ternyata timbul di rohi yang menggebu-gebu ya ini bagaimana? lakukan dulu hubungan dengan istrinya ya setelah tenang baru arah korang karena apa? karena dirah yang menggebu-gebu itu lebih parah daripada nah makan dan minum dan ini ya hadis afbiru alaqtua'ani wa asyaraf wala asbiru alihinnah tapi saya lupa hadis ini salah atau tidak? afbiru alaqtua'ani wa asyaraf saya masih sanggung makan dan minum tapi kalau yang itu tapi enggak tunis salah atau tidak hadisnya masyarakat ini afbiru alaqtua'ani wa asyaraf wala asbiru alihinnah saya masih sabar nahan apa? makan dan minum tapi enggak sabar kalau nahan gitu ya terhadap Allah alaqtua'ani wa asyaraf walaupun enggak teman masyarakat jawabannya sepertinya terhadap Allah hajatnya tapi enggak usah lama-lama hajat itu enggak usah anak ya yang namanya kualitas kan enggak harus apa namanya lama ya cepat tapi kualitas itu enggak usah menghemat al-energi ya kan ya berarti kualitasnya loh ya bukan diurasi waktunya ya maaf Assalamualaikum ada orang miskin tapi enggak tolak dan menampakkan keislaman namun KTP-nya Islam gitu ya dan menampakkan keislaman namun KTP-nya Islam seperti itu ya apakah yang seperti ini apabila dinafkai tetap mendapat pahala yang telah tersebut tadi orang yang enggak tolak semangat dia ngerti hukum satu wajib kemudian dia tidak tolak semangat dia tengaja terakhir kalau orang berbuat baik pada orang kasih ada pahala ke kita intinya gitu kan disebutkan dalam al-adab al-mufrod bahwa yang namanya infak atau berbuat baik kepada siapapun ada milih pahalannya ada atar ya karena Allah setelah mengatakan hal jazawul ihsan ilal ihsan ketika sahabat Abdullah bin Ahmad bin Af dia menyebelah kami dia mengatakan kepada pembantunya apakah kamu sudah memberi pemberian dari daging kami ini kepada tetangga kita Yahudi ketika membantunya Yahudi kok kita bantu Yahudi kok kita kasih kata Abdullah bin Ahmad bin Af ya diaulah kemudian dengan ar-Rusul mengatakan mazalah Jibrilu yusini biljar hatta warantu ennahu say warisah dahulu ya aku dahulu Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira kalau tetangga nantinya akan dapat warisah sampai ngira seperti ini ini menunjukkan dari praktek sahabat bahwa tidak mengapa memberi tetangga apa yang kasih dari makanan asikor ataupun kurban ataupun zakat tidak boleh karena zakat itu untuk kamu kamu ini baik saya tolong jelaskan apakah Syah Ruhidah itu kuasa Ramadan seperti kuasanya umumnya ke muslimin mereka bahasa setelah saya bahasa tapi apa dengan kuasa kemudian mereka tidak tetap mereka tetap meyakini melangat membakar melangat umat apa kaedahnya orang kuasa tapi dia mengatakan ajibli salah alamat harusnya quran turun kepada ahli kok turun kepada Muhammad tidak ada kaedahnya kuasa mereka dia selalu mereka bedani kalau haji wukusnya tanggal 8 kita lalqidat kalau ajab kita khaya ala kola mereka khaya ala sahil amal mudah masalah akibat prinsip saja tidak berbeza apalagi masalah siki atau ibadah dan ini sangat disantai setelah apakah tetap pasti menghadiri undang awal imas sedangkan yang diundang dan yang mengundang tidak terkenal sama sekali karena yang mengundang orang lain bukan pemilik hajat dan yang diundang sangat sibuk dan tidak bisa menghadiri jadi jawabannya tidak sama diri hata kenal pun kalau tidak sama diri jelaskan siki undang-mengundang jelaskan siki undang-mengundang 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 jelaskan kalau seperti yang ditanyakan tidak jadi soal apakah yang mengundang tidak mengundang ada orang kaya di satu kampung dia menikahkan anaknya di sekampung di undang rumah karena dia menyebelah sebu tiga atau lima diundangnya semuanya dengan speaker dengan abad semuanya semua orang kamu disini di sekampung orang kamu kan belum tentu dia kenal namanya kan kenal sosok nyelaskannya belum pernah datang tetap ya jadi tidak terbatas ketika itu saling bah mengenal bagaimana tuntutan syarat mengajarkan saling menjaga perasaan dalam hubungan suami istri ya intinya saling mengertian sebagaimana anda wahai seorang suami punya kelebihan istri anda juga punya kelebihan kalau istri anda punya kekurangan kamu pun punya kekurangan di antara jundingan nabi la yafraku mu'minun mu'minatan ingka dihamin rakuru karrodiya minha'afad janganlah seorang mu'min ini seorang suami membenci istrinya karena satu perangi kalau dia tidak suka dari istrinya satu perangi dia akan suka dari istrinya perangi yang lain istrinya misalnya ngantukan tapi kalau masak luar biasa rumahnya bersih kerawat anak bagus tapi ngantukan ya tapi ada petakan di pinggirnya mungkin tidak bangun tapi servisnya wah sudah pinggir balik sudah kamu jangan memandang sisi kekurangannya kamu juga lihat sisi positifnya sangat banyak kamu timbang tidak ada kalau kamu yang di besar-besar kamu tidak akan ngantukan nabi bahkan seorang suami yang baik mencari solusi kenapa istrinya ngantukan jangan-jangan dia darah rendah jangan-jangan dia punya penyakit liver atau apa kan gitu disarikan solusi justru dengan itu menjadikan istrinya sembuh jadi apa namanya hilang apa yang tidak disukai adanya keterbukaan antara suami istri buka-bukaan dua dalam ya penting ya misalnya sekarang istri apa yang masih tidak disukai dari saya tolong sampaikan itu bagus ya keterbukaan disini jangan suaminya sebenarnya sudah gak senang idan ini kemudian istrinya yang gak ngerti ya menjadi bom semua itu bisa meledak bisa terjadi percerian keterbukaan saling memaklumi dan jangan suara suami minta istrinya itu selalu tampil peribah ya karena apa yaudu ulama mengatakan kamalul haliminal muhal sempurnanya kondisi satu hal yang mustahil orang ada saja kekurang ada saja hal-hal yang mungkin tidak berkenan dalam hati tapi mana kala itu semua ditimbang dengan kebaikan-kebaikannya akan larut ya di dalam lautan kebaikan ya tidaklah ee air yang setitik yang kotor bisa merubah air dan ceri yang banyak anggaplah itu hanya bagian dari romantikan kehidupan yang seorang suami istri mereka sering memahami tanpa seperti ini sudah berubah ada yang saling memahami memaklumi mengertemi silahnya lah mengertemi karena sahabat-sahabat sungguh saya terkadang berhias untuk melayani istri saya sebagaimana saya suka kalau istri saya berhias seorang perempuan pun senang kalau dia suaminya tuan dia suaminya gampang ya kan sebagaimana seorang istri kalau suami senang gak istrinya gampang samplik dan rapi seperti itu sama ya apabila perempuan juga gak punya perataan ya mereka juga dia punya perataan gitu tolong jatuh perataan kami ustaz jika ada yang ditimpa paidis jatuh dan tidak mampu jatuh diteruh untuk keluarganya bolehkah jatuh dengan berhutang atau menjual perangkat di rumah untuk beli berat guna berjakat kalau boleh boleh kalau harus tidak harus kalau boleh kan sampai yang lain-lain orang punya berkakat mau diperiksa tertera tapi kalau harus jangan mengharuskan karena dia sekiru bahkan kalau kamu fakir kamu yang dikasih jatuh kan enak ya kan kalau punya jatuh kalau gak punya jatuh jatuh enak kan ya baik tinggal ini gimana nih ya teknis pertanyaannya baik ini ada tiga buku pertanyaan langsung aja lah ya Bapak tertulis ya eh Rasul SAW mencontohkan beberapa contoh sebagai pengamalan atau perwujudkan dari mencintai kamu ini coba ada yang bisa menyebutkan contoh dari Rasul sebagai pengamalan mahasratul mu'mini dalam mencintai orang yang teman siap-siapnya ini tak gimana ini tidak dipanggil bukan dari saya ha ya pak Rasul memisalkan seribang mana terus baik terus tapi ada inginkan contoh dari Rasul perbatana Rasul contoh dari perbatana Rasul iya apa itu iya iya contoh dari Rasul itu 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 masih hasil atau kalau tidak ini contoh dari Rasul rasul iya memberi izin pada para pemuda yang hasil dan rindu keluarganya untuk ya segera pertunjukan dan keluarganya iya sedar tadi pertanyaan contoh dari Rasul iya kemudian ini kita berkati sebutkan contoh dari praktek praktek tidak terjadi amalan bahwa anda mencintai orang yang beriman kayak masih hidup atau sudah meninggal praktek amalan yang padanya terkandung anda mencintai saudara anda baik yang sudah yang masih hidup tapi kemudian mendoakan kebaikan dan ampunan untuk kaum muslimin ahyaan Muhammad ya gitu ya benar baik 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 Masya Allah berarti sampai lain sebutkan contoh yang menunjukkan Kak Ija balasan ketimbangan amalan sebutkan contoh bagi Kak Ija balasan ketimbangan dengan perbuatan kecerahan kecerahan koedahnya tapi balasan simpan dengan amalan itu koedahnya contohnya apa iya contohnya mungkin iya contohnya apa itu koedahnya itu batara tapi contohnya apa eh iya menebarkan salam terus alasannya di salami iya jauh-jauh apa yang sudah ditampilkan ada yang lainnya ganti iya 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 Ya Masya Allah Sama ya tadi, yang lebih spesifik Yang lebih spesifik Eh benar semuanya, enggak salah Kalau di bagian semuanya enggak bisa nih Saya inginkan yang lebih spesifik Anggap? Ya Orang yang menebarkan aib di dunia Aibnya akan dibongkar Ini kan spesifik Orang yang menutup aib Akan disusup Orang yang menebarkan Membebarnya akan dibongkar Ini saya banyak Bintang lagi deh Ini yang bisa saya sampaikan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya